musim salju musim salju Snowflow adalah perangkat atau alat bantu yang digunakan untuk membersihkan salju dan es dari permukaan jalan yang biasanya dipakai untuk keperluan transportasi seperti jalan umum, landasan bandara, dan lain-lain alat bantu yang berbentuk seperti blade ini biasanya dipasangkan pada bagian depan alat berat atau kendaraan apa saja seperti pada loader, grader, maupun dump truck Snowflow bekerja dengan cara menggunakan pisaunya untuk mendorong salju ke samping untuk membersihkannya dari permukaan jalan musim salju Snowblower Snowblower adalah mesin untuk membersihkan salju yang menumpuk di area yang bermasalah seperti jalan masuk, trotoar, jalan raya, rel kereta api, gelanggang es atau landasan pacu, dan lain-lain cara kerjanya adalah salju diambil menggunakan auger atau impeller yang berputar di bagian bawah kemudian masuk ke dalam mesin dan langsung dibuang atau ditiup melalui saluran atau talang dengan kecepatan tinggi ke lokasi lain atau ke dalam bag truck yang standby di sebelahnya untuk diangkut biasanya salju dibuang hanya ke satu sisi saja dan panjang semburannya bisa mencapai hingga 35 meter Rod Ice Breaker Rod Ice Breaker adalah alat untuk menghancurkan sisa-sisa salju yang mengeras menjadi es pada permukaan jalan Biasanya jika tidak dibersihkan jalanan akan menjadi licin dan berbahaya bagi pengendara dan orang yang melewatinya Rod Ice Breaker dilengkapi dengan sistem perangkat pengguna fleksibel seperti milling machine di bagian depan bawah berbentuk seperti gerigi tajam yang biasanya dapat dipasang pada alat berat seperti skid steer loader atau traktor Snow broom Snow broom Snow broom adalah attachment seperti sapu besar bulat yang berputar yang biasanya tersedia untuk skid steer loader, truk, dan traktor mini Alat ini berfungsi untuk menghilangkan atau menyapu salju dari area yang sudah dijangkau seperti di tepi jalan, dinding, trotoar, dan lain-lain karena sapu dapat dimiringkan secara hidrolik 30 derajat ke kiri atau ke kanan Salt Spreader Salt Spreader adalah alat yang digunakan untuk mendistribusikan material garam di jalan yang bersalju atau diselimuti es Attachment ini menempel di bagian belakang kendaraan seperti truk dan menyebarkan garam dengan cara berputar agar garam tersebar rata Biasanya operator akan menggunakan natrium klorida dalam bentuk batu padat yang berfungsi untuk mencairkan salju dan es karena garam menurunkan titik beku air dan pada akhirnya mencegah pembentukan es baru sehingga tidak menumpuk terlalu banyak Snow Melter Snow Melter Salt Spreader adalah alat berat atau mesin yang dirancang untuk mencairkan salju Cara mencairkannya adalah dengan menggunakan pembakar api, air panas, atau keduanya Setelah salju diserok dan diangkat oleh wheel loader kemudian dikumpulkan ke dalam snow melter untuk diproses Setelah itu hasil air lelehan salju dibuang ke saluran pemuangan atau ke tanah Ice Resurvacer Ice Resurvacer adalah alat berat atau mesin yang digunakan untuk membersihkan sekaligus menghaluskan permukaan lembaran es Biasanya digunakan untuk membentuk gelanggang es yang permukaannya membutuhkan kerataan dan kehalusan Alat ini bekerja membersihkan dan memotong permukaan es yang tidak rata dengan blade di bagian bawahnya Pada saat bersamaan, sebuah auger bekerja mengikis permukaan es yang sudah diratakan oleh blade Terakhir, mesin ini menghamparkan lapisan air besi yang kemudian akan membeku dan membentuk permukaan es baru Dibantu oleh brush yang bekerja secara berputar menghaluskan lapisan es yang terbentuk Snow Cat atau Snow Groomer Snow Groomer atau Snow Cat adalah alat berat yang fungsinya adalah untuk membersihkan, menggusur, dan meratakan salju yang menumpuk pada area ski atau membentuk jalur daerah yang akan dilewati kendaraan Alat ini menggunakan trek rantai yang biasanya diterbuat dari karet, aluminium, atau baja Selain membersihkan salju, mereka digunakan untuk alat transportasi pada daerah bersalju lebat Seperti untuk ekspedisi kutub, penambangan pepohonan di daerah rawak, evakuasi medis, dan penelitian di alam liar Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!